Oke, kita lanjutkan pembahasan di Connectness and Path Connectness. Setelah kita membahas separation dan kompak dan parakompak, kita lanjutkan di Connectness atau tersambung, ketersambungan ya. Definition of logical space MO is said to be connected unless there exists two non-empty non-intersecting open set AB such that M equal AU9B. Jadi, sebuah ruang topologi itu disebut Connected kecuali ada atau kecuali dapat ditemukan dua non-empty non-intersecting open set such that M itu equal. A, U9, B. Jadi, dia disebut Connected jika tidak ditemukan dua buah open set A dan B yang mana M itu merupakan gabungan dari A dan B. Ya, sangat jelas sih. Misalkan seperti ini Connected ya. Kalau gini ya dia, kalau dia dianggap satu kesatuan, ini berarti non-connected. Example 5.18 consider R complement 0 atau R minus 0, comma OSTD restricted to R minus 0, i.e. R minus 0 equipped with the subset topology inherited from R. This topological space is not connected. Ya, dia tidak connected karena, apa namanya, titik 0-nya itu dibuang. Since from minus infinity to 0 and 0 to minus infinity are open and empty non-intersecting sets such that, ya ini sangat jelas sekali, R minus 0 is equal gabungan dari bagian yang disini. Ditambah bagian yang disini. Good, good. Verum 5.18. The interval, close interval 0 to 1 subset R equipped with the subset topology is connected. Ya, yang ini juga jelas karena, apa namanya, dia tidak bisa dituliskan dengan gabungan dari dua non-empty non-intersecting sets. Verum 5.20. A topological space, M, O, is connected if and only if the only subsets that are both open and closed are phi and N. Good, good, good. Ini teorem yang bagus untuk mengecek bagaimana atau apakah suatu ruang topologi itu tersambung atau tidak, connected atau tidak, itu kita lihat apakah the only subset yang open dan close itu hanyalah phi dan M saja. Walaupun ini juga susah juga untuk mengeceknya karena harus di-check satu-satu. Proof. Ini buktinya. Suppose for the sake of contradiction that there exists U subset M such that U is both open and closed and U not in himpunan kosong. Himpunan yang isinya himpunan kosong dan M. Jadi misalkan, ini kita mau membuktikan secara kontradiksi, jadi misalkan ada subset U dari M yang sehingga U itu both open and closed dan U itu bukanlah himpunan kosong dan M. Jadi misalkan ada himpunan lain yang open dan close selain empty set dan M ini. Consider the set U and M minus U, clearly we have U intersect M minus U is empty set. Jadi misalkan, ya ini jelas ya. Consider the set U and M minus U, clearly U intersect M minus U is empty set. Ini jelas karena di sini M, U-nya kita buang. Jadi U di-intersectkan dengan M minus U pasti empty set. However, M minus U is open since U is closed. Good. Jadi karena tadi kita asumsikan U ini open dan close sekaligus, karena U ini bersifat close sehingga M minus U ini open. Karena definisi open juga bisa dipakai seperti itu. Jadi kalau U-nya ini close, M minus U ini open. Kalau U-nya ini open, M minus U ini close. Good. Therefore U and M minus U are two open, non-empty, non-intersecting set, such that M equal U minus U. U, U9, M minus U. Karena sehingga U dan M minus U are two open, non-empty, non-intersecting set, such that ini. Ya, karena tadi U ini dia, apa namanya, kita asumsikan open dan close secara sekaligus, sehingga kita bisa menganggap U ini open. Dan M minus U ini open juga. Dan M ini bisa kita konstruksi dengan U gabungan M minus U. Contradicting the connectedness of M, 0. Ya, ini sangat jelas sekali. Cuman mungkin saya akan tuliskan ulang. Jadi ini untuk yang arah sini ya, untuk yang arah ke kanan. Jadi kita akan punya teorema 5.20. M, 0 is connected adalah terhubung atau tersambung ya. Ya, kita pakai bahasa Inggris saja dulu. Connected. Connected if and only if only open and close subset is phi and M. Nah, kalau kita ingin membuktikan proposisi ini, maka kita harus membuktikan untuk jika ini, maka ini, dan juga jika ini, maka ini. Tadi kita membaca bukti untuk jika ini, maka ini. Nah, kita ingin membuktikannya dengan cara kontradiksi, sehingga kalau kita ingin mengkontradiksikan, Anggap M, 0 is connected adalah connected. Dan ada U yang bukan merupakan phi dan M. Sehingga U ini terbuka dan tertutup sekaligus. Nah, kita cek. Nah, karena U tertutup, M itu terbuka, maka M minus U itu terbuka dan tertutup di awal tadi ya. Sehingga U, gabungan U dan M minus U itu sama dengan M itu sendiri. Dan ini kontradikting di awal bahwa anggapan bahwa M, 0, M, O itu adalah connected. Connectedness of M, 0. Kenapa kontradikting the connectedness? Karena tadi definisi terkoneksi itu, kalau ada dua, atau apa namanya, ya, terdapat dua open set yang non-intersect. Dia non-intersect ya, karena ya jelas apa namanya, U dan M minus U itu non-intersect. Yang mana, dua open set ini, kalau digabungkan, menghasilkan M. Ya, sehingga, dia kontradikting dengan connectedness, artinya, asumsi awal kita tadi salah. Sehingga, tidak ada U selain ini, yang mana dia terbuka dan tertutup sekaligus. Sehingga, tidak ada U yang bukan anggota V dan M. Semakin ruas, sehingga dia tertutup dan terbuka dan tertutup sekaligus. Ini bukti untuk yang ke kanan. Jika ini, maka ini. Sekarang kita akan membuktikan, jika the only open and close subset is empty set NM, maka akan menghasilkan, atau ya, berimplikasi bahwa M, O itu adalah connected. Supose, nah ini juga pakai kontradiksi juga. Supose that M, O is not connected, then there exists open non-empty non-intersecting set sub that A, B subset M, and M equal A, U9, B. Clearly, A is not M. Otherwise, we would have B equal empty sets. Padahal, tadi kita, apa namanya, mengasumsikan bahwa ada A dan B yang bukan M dan empty sets, sehingga M itu gabungan A dan B. Kenapa? Karena definisi not connected seperti itu. Kalau suatu ruang topologis itu non-connected, berarti dia bisa digabungkan oleh dua non-intersecting, non-empty set, gitu. Yang, ya, kayak gini. Misalkan ini A, ini B, gitu. Ini kan dia not connected, gitu. Hanya read definition aja. Mereka, since B is open, A equal M minus B is closed. Ya, karena B itu open, maka M minus B is closed. Hence, A is set, which is both open and closed, and A not in empty sets NM. Karena B itu open, maka A itu close. Sehingga A itu adalah himpunan yang mana dia both open and close, and A not in phi and N. Coba kita lebih lanjut. Jadi, ini anggap Kita dari sini ke sini, ya. Sehingga kita anggap ini benar, dan kita ingin membuktikan, kalau ini benar, maka berimplikasi bahwa M itu connected. Anggap Ampunan atau Atau ya Himpunan Yang terbuka Dan tertutup sekaligus Adalah Hanya Phi dan M Kemudian kita anggap M, O Is not connected Tidak Connected Nah, ini Biasanya kalau pakai Proof by contradiction Memang gitu ya Kita menganggap Yang ingin kita Buktikan itu salah Dan nanti ketika kita Buktikan ternyata Anggapan ini salah Ya, berarti Negasi dari Anggapan kita itu Adalah yang benar Itu adalah Strategi dari Proof by contradiction Dan sering Dipakai di Matematika Anggap M, O Tidak connected Maka Nah, ini dari Apa namanya Definisi dari M itu tidak Connected Maka ada Non-empty Sets Non-intersexting A dan B Ya, harusnya saya tulis Semua ya Cuman Maka ada A dan B Sehingga M itu sama dengan A digabung dengan B Nah, ini Jelas bahwa A itu bukan Sama dengan M Kalau A nya Full sama dengan M Kalau A nya ini Full sama dengan M Maka B nya Empty sides Padahal Tadi dari definisi Not connected Itu Non-empty Dan non-intersecting Jadi A tidak boleh Sama dengan M A tidak boleh Sama dengan M Karena Melanggar Karena nanti B sama dengan Empty sides Dan ini Kontradiksi dengan Definisi Not connected Non-connected Good Kemudian Karena B itu terbuka B terbuka B terbuka dari Definisi ini ya Definisi dari Non-connected Yaitu memang Dia terbuka Karena B terbuka Ini jadi jelas Maka A yang merupakan Dari sini Kita bisa read bahwa A itu adalah M dikurangi B Yang sama dengan M Dikurangi B Itu Tertutup Nah padahal Asumsi awal kita Itu bahwa A itu adalah Himpunan yang terbuka Mana tadi Ya dari Definisi ini ya Dari definisi ini Itu A itu Terbuka Sehingga A itu Terbuka Dan tertutup Sekaligus Dan A Tidak sama dengan M Ataupun Phi Nah Ini Kontradiksi dengan Anggapan awal kita Kontradiksi dengan ini Anggap himpunan yang terbuka Dan tertutup Sekaligus adalah Hanya M Tidak sama dengan M Karena dia kontradik Dengan itu Kita harus Memilih Apakah Yang ini yang Kita pertahankan Benar Atau ini yang kita Pertahankan Benar Dan kita memilih Bahwa ini yang kita Pertahankan Benar Sehingga Negasi dari inilah Yang Benar Artinya M itu M, O itu Connected Seperti itu Sehingga Terbuktilah Bahwa Jika M itu Connected Jika Dan hanya Jika Hanya Himpunan yang terbuka Dan tertutup Sekaligus Itu hanyalah Phi dan M Good Setelah 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 Terima kasih.